Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Alkosi Traveling Nah, kali ini di hari yang cerah, di hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024, saya akan jalan-jalan menikmati suasana di Kuto Arjo Kejamatan Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo Dan kita mau keliling ya, kita mau mencari suasana yang kualing baru Atau wajah baru di Kuto Arjo Mulai dari Jalan Nasional 3 Lalu kita menuju ke Stasiun Kuto Arjo Terus kemudian kita menyusuri Kalianyar menuju ke Pasar Kuto Arjo Dan kita sekarang lagi di Alun-Alun Kuto Arjo ya Nah, ini dia Dan di belakang saya itu ada kuliner Oke, kita mulai saja perjalanan ini Jangan lupa dukung terus channel ini Like, subscribe, dan share ke teman-teman ya Kalau yang kangen sama Kuto Arjo Selamat pagi teman-teman semua Pagi kali ini saya berada di Alun-Alun Kuto Arjo Dan akan mengajak teman-teman semua berkeliling di kecamatan ini Mengawali perjalanan dari arah timur ya guys Kita mau masuk ke kecamatan Kuto Arjo Dan tak lupa Saya mendoakan teman-teman semua Yang lagi nonton video ini Semoga selalu diberi kesehatan Dan murah rezeki ya guys Amin Nah, kita sekarang sudah masuk di Kuto Arjo Ya, suasana di Kuto Arjo seperti ini ya guys Seperti kota kecil begitu ya Ini di Jalan Nasional 3 ya Yang menghubungkan antara Kabupaten Kurojo Menuju ke Kabupaten Kebumen Dan sebentar lagi kita sampai di Alun-Alun Kuto Arjo Nah, itu di depan ya Nah, ini dia wajah baru Alun-Alun Kuto Arjo Ini tempatnya juga sudah bagus guys Sudah tertata rapi ya Dan pohonnya banyak jadi rindang sekali Dan di sebelah kanan itu ada videotron Ada juga piramida Dan kalau pagi hari kayak gini itu Alun-Alunnya Biasa digunakan untuk olahraga ya Nah, di sebelah kiri itu ada masjid Kuto Arjo Oke, kita mau masuk ke bagian inti dari Alun-Alun Kuto Arjo ya Yaitu di Pendopo Dan di sini terdapat taman yang estetik banget ya Lampu hiasnya juga bagus banget Bersih dan sangat dirawat guys Nah, kita sudah sampai di Pendopo Dan Pendopo ini menjadi tempat favorit Bagi pengunjung yang datang ke Alun-Alun Kuto Arjo Oke, kita sudah masuk di Alun-Alun bagian timur Dan suasana paginya juga bagus banget Seperti di Yogyakarta ya guys ya malah Nah, itu di sebelah kiri itu ada kuliner Yang dulu pernah kita review ya Oke, kita lanjut ke area sisi timur Alun-Alun Kuto Arjo Dan suasananya begini ya guys Epic banget pokoknya Kita mau ke kanan ya Kita mau menuju ke stasiun Kuto Arjo Oke, kita mengarah ke barat Dan kita disapa lagi dengan icon Kuto Arjo ya Mungkin teman-teman yang lagi merantau Atau di luar kota Atau di luar negeri Lagi kangen ya sama suasana desa Suasana kecamatan Suasana jalan di Kuto Arjo Mungkin video ini bisa mengobati rasa kering Nah, di depan itu ada pertigaan Kalau ke kanan itu ke pasar Kuto Arjo ya Nanti kita akan ke sana guys Dan di depan itu ada perempatan Yang ke kanan itu arah pasar Kuto Arjo Yang ke kiri itu arah ketawang ya Dan stasiun Kuto Arjo Dan disini terkenalnya itu ada kopi mundu ya guys Jadi teman-teman yang lewat ke Kuto Arjo Nah, ini sudah ditata rapi ya guys Dan tempatnya itu jalan-jalannya itu estetik banget Di depan itu ada perlintasan rail Kalau lurus itu menuju ke ketawang ya Kalau kita ke kanan itu ke stasiun Kuto Arjo Dan suasana di sekitar stasiun Kuto Arjo Ini bagus banget Estetik banget Dan di sebelah kanan troto warnanya juga sudah cantik banget ya Banyak fasilitas yang kita temui Seperti tempat sampah Terus ada penerang jalan Ada juga tempat duduk yang bagus banget Dan di sebelah kiri itu Stasiun Kuto Arjo Nah, kita mengarah ke utara ini guys Dan di depan sebelah kanan itu ada tempat kuliner baru di Kuto Arjo Tapi disini rata-rata itu ya Untuk makanan berat ini Kalau pagi mau ngopi, mau makan bisa mampir ke sini Oke, kita sampai di jalan nasional 3 lagi Kita rencana mau lurus ya guys Kalau ke kiri itu arah kebumen Disana juga ada terminal Kuto Arjo baru Tapi kita mau lurus menuju ke pasar Kuto Arjo Oke Ini dia terminal Kuto Arjo ya Dan kita akan lurus Ini jalan searah ya guys Kalau teman-teman belum tahu Walaupun radiusnya hanya beberapa meter Tapi hati-hati kalau disini Soalnya terkadang ada penerobos ya Jadi hati-hati tetap Dan di sebelah kiri itu adalah kali Anjar Kuto Arjo Suasana di sudut Kuto Arjo bagian utara Ini juga rindang banget Karena banyak sekali pepohonan Dan di depan nanti kita akan menemui Apa ya tempat Atau semacam Taman Yang bisa kita manfaatkan Untuk jalan-jalan Jalan kaki Dan menikmati Suasana di Kuto Arjo Tempatnya juga bagus banget ya Pokoknya kalau jalan-jalan disini Itu kita bisa melihat Suasana alam Seperti sungai Dan keramaian pasar ya Seperti di depan ini Tapi sayang Hari Selasa ini Bukan hari pasaran di Kuto Arjo Jadi yang di pinggir-pinggir Jalan tadi itu sepi banget Kalau hari pasaran itu Pasti full lapak pedagang Dan pengunjungnya juga lebih banyak guys Oke lanjut Kita mau melihat Suasana keramaian pasar Kuto Arjo Dan beberapa lapak-lapak yang berada di pinggiran pasar Kita mau melihat suasananya guys Ini rame banget ya Walaupun di luar Di jalan-jalan yang sudah tadi kita lewati itu Rada sepi Tapi disini banyak banget pedagang Yang menjajakan pedagangannya Rata-rata ini sayur sama laupau ya guys Nah di depan itu kita sudah masuk Di kawasan pasar Kuto Arjo Sebelah timur Dan suasana paginya seperti ini ya guys Rada rame daripada di sebelah barat Pasar Kuto Arjo Di sebelah kiri itu ada terminal Kuto Arjo yang lama ya Dan beberapa angkutan masih menunggu penumpang ya Di dalam bis Kita mau melanjutkan perjalanan ke arah timur ya Ke arah timur kita sedang di utara Kuto Arjo Dan di sebelah kiri itu ada taman Dulunya hanya tempat sampah semua itu guys Dan beberapa lahan digunakan untuk membuat bangunan Dan sekarang sudah dihancurkan dan dialifungsikan kembali ke taman Atau ruang terbuka guys Tempatnya juga bagus banget Karena di samping itu ada Kalianyar Dan di sebelah selatannya itu ada pasar Kuto Arjo yang rame banget Oke kita sudah sampai di pertigaan ya Kalau ke kiri itu ke Gunung Tugel Atau ke desa-desa di sekitar Gunung Tugel Kita mau ke kanan ya Kita mau menuju ke Jalan Nasional Cuma sebelum Jalan Nasional itu ada pertigaan ke kanan Kita akan mengarah ke kanan Dan menuju ke alun-alun lagi Di sebelah kiri itu ada pasar hewan ya Seperti unggas, sapi, kambing dan sebagainya Dan kita mau ambil kanan Kita mau menuju ke alun-alun lagi Dan kita mau jalan-jalan masuk ke perpustakaan Kuto Arjo yang baru guys Jadi perpustakaan ini sudah diresmikan Dan sudah bisa dimanfaatkan Kita bisa baca-baca di sana Selengkapnya kita mau menuju ke perpustakaan Kuto Arjo Kita berada di depan kuliner Kuto Arjo Yang pernah kita buat video ya Kurang lebih 2 tahun yang lalu guys Jadi kita sekarang lagi di depan perpustakaan Yang ini yang paling baru di Kuto Arjo ya guys Baru diresmikan Dan di dalamnya juga banyak sekali fasilitas Yang akan kita dapatkan Saatnya kita mau menuju ke perpustakaan Kuto Arjo ya Kita mau lihat halamannya ada apa aja Dan fasilitasnya apa aja Ayo kita masuk Di sebelah kanan ada tempat duduk Untuk bersantai dan taman Di depan kita disambut dengan gedung yang megah banget ya guys Dan saya sekarang di area parkir Oke lanjut Kita mau melihat apa aja yang ada di sebelah kiri perpustakaan ya Oh alah itu yang kanan itu ada song untuk santai-santai Mungkin bisa dibuat untuk baca buku ya Dan di sebelah kanan itu ada area olahraga Basket kayaknya guys Mungkin juga bisa digunakan untuk futsal Atau olahraga lainnya ya Oke kita mau keluar Sebelah kanan ada di RW Skincare Dan sebelah kiri ada perpustakaan umum Kabupaten Purworejo Letak perpustakaan umum ini juga strategis banget Karena di sebelah utara pas Alun-alun Kuto Arjo Oke sampai disini video kali ini Kita lanjutkan yang lebih seru-seru Terima kasih sudah menonton Bye-bye Terima kasih sudah menonton